Pebisnis Lina Yunita dikabarkan meninggal dunia pada Senin 20 September 2021. Lina Yunita merupakan perempuan yang pernah melaporkan David Noah atas dugaan penipuan serta penggelapan uang sebesar 1,1 miliar rupiah. Kendati demikian kasus ini berujung damai karena David akhirnya membayar lunas uang tersebut. Kabar duka kepergian Lina Yunita telah dikonfirmasi langsung kuasa hukum yang biasa mendampinginya Devi Waluyo. Di lansir Kompas.com, Devi menyebut Lina meninggal dunia pada Senin pagi. Saat ditanya alasannya, Devi Waluyo menyebut kliennya itu memang sempat mengidap kanker. Lina memang sempat dikabarkan tengah sakit saat tengah ramai pemberitaannya dengan David. Proses hukum David Noah dan Lina Yunita sendiri sudah dihentikan karena kedua pihak telah berdamai. Perdamaian itu terjadi usai David melunasi utang sebesar 1,1 miliar rupiah kepada Lina Yunita secara pribadi. Devi menyebut pernyataan damai itu juga telah sah melalui sebuah surat. Dengan adanya perdamaian itu, polisi akan segera memproses penghentian kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Karena untuk David pribadi ya, David pribadi tidak ada panggilan apa-apa, apalagi penipun. Kemungkinan kita mediasi untuk musyawara mupaka. Untuk damai, untuk keluargaan, itu yang akan kita tunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!